Oke ngap, jadi sekarang gue akan unboxing, review, pasang kenalpot DR Soun di motorbit standar kirian Goib Tidak lupa cek sound model pertama, cek sound model kedua, dan juga cek sound model ketiga Sebelumnya jangan lupa subrek ya guys, ngap, kali-kali minta subrek lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ngap, bertemu lagi di channel gue Jadi sesuai requestan dari kalian, gue sekarang akan pasang kenalpot DR Soun di motorbit standar kirian Goib Nah sebelumnya gue pakai kelapa chat RC, udah ganti gasbull dan end muffler Nanti di next video kita upload ya, gasbullnya mantap pokoknya Nah untuk berat paketnya segini nih, 3 kilo 200 gram Kita langsung unboxing saja ya Nah ini nih si dusnya, pinggirnya ada tulisan seperti ini ya ngap, pinggir satunya lagi untuk beat atau scoopy ya Kita langsung buka saja si lakbanya ada tulisan DR Sounnya juga DR Soun, Soun Wah dapat gelang ngap, lumayan kita pakai saja Nah kemudian ini untuk leherannya, kemudian untuk selinsernya DR Soun ya, pakai plastik di press ini ya Dan kosong tidak ada afah-afah lagi Untuk berat selinsernya sendiri segini nih ngap Nah untuk berat leherannya segini Nah kita pakai dulu gelangnya ngap, mantap ini Nah kita langsung buka saja plastik ininya ya Plastik leherannya juga buka jangan lupa Nah untuk bentuknya seperti ini nih Warnanya krum ya, ada alasan di bagian sini Kemudian di sini ada lekukan seperti ini Dan bagian mana lagi ya, bagian ujungnya nih ada tonjolan Seperti ini ya ngap, kayak knalpot ori beatnya Nah untuk selinsernya nih warnanya hitam, dop enggak, metallic enggak menurut gue mah Tengah-tengah, untuk outletnya seperti ini ya Warnanya krum Dan di last seperti ini Lalu untuk bagian dalamnya, seringannya seperti ini ngap Ada lekukan 4 tuh ya Jadi nggak bulat semua Nah untuk bagian cover knalpotnya seperti ini nih Ada bolongannya ya, 3 Dan di last full ya, alasannya seperti ini Bagian atasnya juga Bagian ini nih ngap, logonya DR Sound Dipakein pakurepet bagian sini, kemudian ada hologram nih ya, original Dan bagian nanti, apa namanya, gantungannya ada 2 nih guys Satu di atas dan di bawah kayak orinya ini mah Kayak ori knalpot beatnya Nah kemudian ada penguncian nanti Buat masukin si leheranya nih Menggunakan kunci L Seperti ini ya Nah kemudian kita coba masukkan seperti ini nih Kalau dimasukkan penampilannya Tara DR Sound Ya ini nih tulisannya ya Kemudian kita langsung pasangkan Kita buka dulu menggunakan kunci T14 di bagian sininya ya Kita longgarin dulu Dan kunci T10 untuk bagian leheran bagian sininya nih Nah kita langsung buka saja nih Mantap lah Nah ini untuk kenapa jet RC nya Kita buka si leherannya Udah warna coklat ya Nah untuk beratnya sendiri Kalau digabungin seberat ini ngingap Antara leheran dan slingsernya Nah untuk packing gue dilepas Karena mau menggunakan yang baru Nah kita langsung masukkan saja Si packingnya nih Beli aja di bengkel terdekat Gak banyak kok Cuma 5 ribuan Kita langsung masukkan nih Pasang Gak sabar gue pengen gak dengar suaranya Nah gue menggunakan Tribon nih di bagian sininya Biar tidak Meminimalisir bocor Eh Meminimalisir bocor ya Biar tidak ada kebocoran Kita masukkan Set Nah nanti kita rapihin Nah lalu kita masukin ke Sini bautnya ya Atas dan bawah Nah gue tadi diubah Yang ori di atas ya Yang ini Di bawah nih bautnya Karena yang ori satunya lagi Gak tau kemana Nah kemudian ini Si rem tribunnya kita rapihin Biar tidak ucrat acre Lalu kencangin menggunakan Baut L Bagian sininya L berapa ini ya Kencangin secukupnya Dan setelah itu Kita Kencangin nih Di bagian sininya Tadi belum terlalu kencang Secukupnya Nah ngab Sebelum di cek sonken Kita lihat dulu Looknya setelah Dipasangkan di motorbit Standar kirian goibnya nih Seperti ini Ngab Kita tutup dulu Bagasinya karena muka Nah cakep ya Nah untuk bagian Posisi slisernya Ada jarak ya Kepeleknya Dan di bagian Lehernya juga aman ya Gak mentok Nah kemudian disini Ada dua buah Baut ya Kayak ori Kita langsung cek sonken Ngab Terima kasih 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 Terima kasih